Halo teman-teman, hewan invasif selalu menjadi masalah bagi pemerintah dan pertanian di Amerika Serikat saat ini Selain spesies invasif umum seperti babi hutan, rusa berekor putih, dan koyote Pertanian dan pemandangan alam di Amerika Serikat juga dipengaruhi oleh banyaknya spesies invasif lainnya Seperti tikus rawa, angsa kanada, rakun, berang-berang, dan kalkun, serta kuda liar Untuk membatasi efek negatif dari spesies invasif ini, pemerintah Amerika Serikat sering mendorong orang yang terkena dampak Untuk menggunakan langkah-langkah seperti menjaga habitat hewan invasif dan menjebak atau berburu spesies invasif ini dan sejauh diizinkan Angsa asing yang salah satunya adalah angsa liar paling umum di Amerika Serikat dan Amerika Utara Diperkirakan setidaknya ada 7,3 juta angsa kanada yang tinggal di Amerika saat ini Dan mereka adalah hewan liar yang menyebabkan cukup banyak masalah bagi para petani dan pemerintah Amerika Serikat Pada awal Maret hingga akhir Mei setiap tahunnya, biasanya saat angsa kanada bersarang dan bertelur Terkadang sarang sering dibuat tepat di sebelah pinggiran seperti danau dan rawa-rawa Di rata-rata setiap angsa kanada, biasanya akan bertelur sekitar 5 telur dan telur tersebut kemudian akan diirami selama 25-32 hari tergantung kondisi cuacanya Karena pengeraman, angsa kanada akan dilakukan oleh jantan dan putina Dan setelah menatas, angsa-angsa ini dapat mencari makan di sekitar lingkungan habitatnya Dan anakan angsa memiliki pola makan mereka mirip dengan angsa dewasa Dalam beberapa tahun terakhir di California, Oregon dan Minnesota adalah negara bagian yang secara teratur mencatat Sejumlah besar angsa kanada yang datang dan bersarang serta berkembang biak diremputan Makanan favorit angsa kanada adalah rumputan Oleh karena itu, sangat umum melihat kawanan angsa kanada berkeliaran di padang rumput di Amerika Serikat Fakta lainnya, bahwa puluhan bahkan ratusan angsa kanada makan di padang rumput Dan ini menjadi salah satu masalah yang menjadi perhatian banyak orang Karena saat mencari makan, tempat tersebut menjadi cukup kotor Angsa muda kanada akan tinggal bersama orang tuanya selama sekitar satu tahun Belum menjadi mandiri dan mereka akan membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk belajar terbang Dan siap untuk bermigrasi dengan kawanannya Di alam liar, anakan angsa adalah mangsa karnivore yang sangat disukai Seperti rubah, koyot, dan burung gagak Saat ini, karena urbanisasi yang cepat di Amerika Serikat Tempat seperti padang rumput yang luas dan kolam buatan manusia sering menjadi tempat favorit para angsa Faktanya, bahwa puluhan atau bahkan ratusan angsa tinggal di tempat di sebelah tempat tinggal manusia Dan telah menyebabkan banyak masalah Dan itulah sebabnya mereka dianggap sebagai salah satu spesies invasif angsa di Amerika Serikat Yang menyebalkan dari angsa ini adalah membuang kotoran sembarangan Dan kotoran saat buang air ini banyak sekali Karena mereka setiap 20 menit mereka akan membuang kotorannya Dan ini sangat-sangat menyebalkan Angsa dewasa satu ekor akan buang air sebesar hingga satu setengah pon kotoran Dan dalam kawanan memiliki sekawanan beberapa lusin bahkan ratusan Bayangkan betapa kotornya tempat yang ditempatinya Angsa Kanada yang tinggal di taman akan menyebabkan sebagian besar padang rumput di taman itu hancur Selain itu, kotoran akan membuat danau dan padang rumput cukup tercemar oleh keberadaan mereka Ini tidak hanya menyebabkan masalah pada padang rumput buatan dan danau Yang miris lagi, kawanan angsa Kanada juga bisa berbahaya untuk penerbangan Dan diperkirakan setiap tahun di seluruh dunia Ada sekitar 1.200 kecelakaan pesawat yang melibatkan angsa Sungguh sangat luar biasa Di beberapa lapangan Golf Amerika Serikat Pekerja mempekerjakan drone untuk menakuti angsa sebelum pertandingan dimainkan Cukup merepotkan bukan? Untuk masalah angsa Kanada Kita juga tidak bisa mengabaikan polusi suara yang disebabkan oleh hewan ini Selama musim kawin, angsa akan bertarung satu sama lainnya untuk hak kawin mereka Dan inilah saatnya mereka membunyikan klakson secara terus-menerus dan sangat memekakkan telinga Jika Anda tidak terbiasa dengan suara-suara ini Kemungkinan besar Anda akan merasa terganggu dan ingin mengusir keberadaan para angsa-angsa ini Setiap bulan September dan Oktober Ribuan angsa Kanada terbang ke selatan untuk menghindari hawa dingin Selama migrasi, angsa mungkin berhenti di padang rumput Untuk mengisi ulang energi mereka sebelum terus terbang kembali Ini juga merupakan masalah besar bagi petani biji-bijian Karena ribuan angsa dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tanaman mereka di Amerika Ada banyak solusi untuk menangani angsa Kanada di Amerika Serikat Pemerintah mengizinkan berburu angsa ini sebagai solusi Yang mendapatkan banyak persetujuan dari orang-orang yang tidak bersimpati pada hewan ini Penangkapan dan memasak angsa adalah solusi jangka pendek yang dilaksanakan di sana Akhir Juni dan awal Juli biasanya adalah waktu ketika angsa Kanada molting atau ganti bulu Waktu di mana ketika mereka para angsa tidak bisa terbang Oleh karena itu sangat mudah untuk mengumpulkan dan menangkap kawanan angsa yang menyebalkan ini Pada masa perburuan ini sebagian daging angsa diberikan untuk amal di Amerika Serikat Dan daging angsa kemudian dibagikan kepada keluarga yang membutuhkan Inilah yang terjadi di Amerika Serikat saat ini Kawanan angsa yang cukup meresahkan di sana dan membuat kegaduhan Serta membuang potoran yang jumlahnya tidak sedikit Sehingga banyak keluarga atau rumah penduduk di sana merasa terganggu dengan keberadaan angsa Kanada tersebut Itulah episode kali ini tentang angsa yang harganya mahal ini Ternyata di sana hanya sebagai perusuh dan mereka sangat meresahkan warga di sekitarnya Terima kasih sudah menonton video ini Selanjutnya kita akan pergi ke negara bagian Lusiana Untuk melihat bagaimana ribuan tikus rawa atau yang kita sebut sebagai Nutria Nutria adalah tikus besar seberat 20 pond yang hidup di rawa-rawa pesisir Lusiana Dan keberadaannya sekarang sudah mulai tersebar luas di beberapa wilayah Amerika Begai spesies invasif Karena mereka sering memakan akar tanaman di rawa Sampai pada titik di mana tanaman tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh kembali Satwa liar tikus rawa dewasa ini dapat melahirkan 40-60 per tahun Sangat luar biasa Hal ini membuat populasi hewan ini selalu menjadi ancaman bagi ekologi lahan basah di sebagian Amerika Saat ini banyak taman di Lusiana memiliki tikus rawa yang melimpah Dan konyolnya bagi para pengunjung sering memiliki kebiasaan menyediakan makanan untuk mereka Sehingga tikus rawa semakin betah di sana Karena seorang yang menyediakan makanan atau memberikan makanan untuk tikus rawa dapat menyebabkan jumlah mereka meningkat Dengan cepat dan ini akan merusak lanskap taman di sana Untuk menangani penangkapan dan perburuan spesies invasif tikus rawa ini ada dua solusi yang sering gunakan di sana Dan untuk mendorong orang memusnahkan tikus rawa Pemerintah Lusiana menyetujui diberikannya hadiah 6 dolar untuk setiap tikus rawa yang ditangkap Setelah berburu tikus rawa Pemburu akan memotong ekornya dan membawa ekornya untuk ditukar dengan hadiah uang Lumayan bukan? Tambahan lagi bagi pihak berwenang di Amerika Serikat Juga mendorong koki untuk menambahkan daging tikus rawa dalam menu makanan mereka Hal ini untuk mengurangi jumlah spesies invasif tikus rawa ini dengan cepat Kira-kira mau gak ya yang tinggal di sana memakan makanan koki dengan menu tikus rawa Sepertinya tikus rawa sudah sangat mengganggu di sana dan solusinya adalah kita makan bareng-bareng Oleh karena itu jangan tinggal di sana karena bisa jadi menu yang ada di sana adalah tikus rawa Oke terima kasih teman-teman sudah menonton video ini Semoga memberikan pencerahan seperti apa tikus rawa yang ada di Amerika Sudah mengancam ekosistem taman dan kolam-kolam yang ada di sana Terima kasih sudah menonton video ini Nantikan video kami di episode selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini